Selamat berjumpa Sobat Ritra Zobi, semoga Anda semua di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Kami sekarang sedang berada di Kampung Davan Resto. Buat tempat yang asik, buat nongkrong, buat nongten, buat gantang. Ini ada gantangan burung di sini. Jadi sebuah tempat yang recommended untuk teman-teman semua yang berada di Yogyakarta dan area Sleman pada khususnya. Bersama saya ada narasumber kita yang sudah cukup terkenal di Yogyakarta. Di Yogyakarta, bukan di mana-mana. Ada Gendut Dewi. Beliau ini komandannya KMJ, Kacermania Yogyakarta. Sementara yang sudah tidak asing lagi diminta Zobi adalah Dokter Aan. Oke kawan-kawan, teristimewa dalam hari ini kita akan bahas sebuah komunitas kacer yang hadir 4 tahun yang lalu di Jogja. Kita akan ulik apa sih tujuan dan maksud mereka ini membuat komunitas kacermania sehingga menjadi kacermania Yogyakarta dan sekarang terkenal menjadi KMJ, Kacermania Yogyakarta. Dan slogannya cukup keren, kan? KMJ, ora sepili. Jogja, 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 ora sepili. Dalam artian begini, karena dulu awal-awal kita bangun itu kan kita sempat disepelekan tuh Awal-awal kita jalan itu kita sempat disepelekan Dalam artian disepelekan tuh bisa po bangun tanpa bos di belakang Bisa po ini jalan tanpa ada apa ibarat itu tadi mas An Ambasador Ambasador apa bisa Kita militan aja, militan bangun aja Oke, yakin gak dengan seperti ini? Yakin Tujuanmu apa tuh bikin seperti ini? Dengan awal bikin KMJ itu memang terutama untuk wadah kita nyari settingan kacer tuh teman-teman Teman-teman bagaimana caranya punya tempat untuk setting kacer Dan bukan cuma sekedar setting Karena kalau kita bikin cuma sekedar cas-cas bareng Hanya sekedar cas bar Kita kadang-kadang kan ya gak ngerti kualitas burung kita tuh seberapa Ya awalnya emang dari cas bareng sih Teman-teman bisa mengerti Wah kacerku tuh ternyata masih kurang tuh Oh ternyata kacerku tuh udah bagus Itu gak bisa kelihatan Artinya gini Anda memberikan edukasi ke teman-teman Bagaimana sih menilai kacer yang benar seperti itu? Ya kurang lebih begitu Jadi kan kacer tuh gak cuma sekedar buka ekor Bukan cuma sekedar mengeluarkan lagu atau buka risian Tapi tentu ada irama tau disitu Irama yang kita tahu Irama itu ya irama ya irama Ada irama yang bervariasi Ada irama yang datar Ada pengalaman gak bro? Tentang ini Tentang pengalamanmu tentang ini Tentang irama lagu di teman-teman kacer ini? Ada Banyak Cerita dong Ya banyak lah Yang lucu-lucu tuh banyak Oke oke Ada yang apa? Ya burungnya cuma bongkar lagu datar Dia ngomong Siul-siul lah Siul-siul Kalau siul-siul mereka pada ngerti sih Pada ngerti Udah pada ngerti Burungku ngoplong-ngoplong tuh pada ngerti Cuma yang lucu tuh yang ada burung bongkar Trecek-cek-cek Trecek-cek-cek Lagunya datar Tapi mereka ngomong Masa burungku kayak gitu gak ngerol Kadang-kadang ya Eh datar seperti apa tuh ceritanya tuh? Nah datar itu Kalau datar itu kan satu-satu irama itu Satu garis Satu garis lah Jadi Sejalur gitu ya Iya bukan sejalur Kalau sejalur itu kan Kayak misalkan dia membawakan variasi Hanya diulang dengan Mungkin empat-empat bongkaran lagu burung Diulang-ulang itu mungkin sejalur ya Tapi kalau datar itu ya maksudnya Dari irama itu datar Jadi burung nembak terutama lah Jadi satu bongkaran Trecek-cek-cek-cek Trecek-cek-cek-cek Ya kalau dimurai mungkin ngeban Kalau dimurai mungkin loh Saya kan bukan ahli murai Oke Oke lanjut John Nah terus Dari situ nih Teman-teman yang merasa dikerjain oleh juri ya Waktu itu kan merasa dikerjain oleh juri Seperti itu Beberapa Burungku ya Burungku udah kerja bagus Menurut mereka nih Menurut teman-temanmu Itu udah bagus kerjanya Tapi kok masih kalah Kan seperti itu Terus ada semacam Tugas atau Wajiban Dari geduk Dewi untuk memberikan edukasi teman-teman Terutama Bahwa sebetulnya Burungku itu belum jalan Seperti mana mestinya Atau bagaimana belum Ya ada Jadi Saya melihat situasi seperti yang Pak Agus ceritain tadi Itu Berarti kriteria kacar bagus Ya nggak bisa protes Dasarnya apa Berarti sepatu protes harus ngerti dulu dong Harus ngerti Harus ngerti kualitas dulu Baru protes Ada protes yang mendasar Meskipun tidak didengar Ketika kalian protes nih Di sebuah lomba Belum ada jawaban bahwa Oke Berhubung kalian protes Lomba kami ulang Ada nggak jujur Ya udah ada lah Luang keputusan juri mutlak Tapi kan ini intinya Jendengan Ingin merubah Protes yang Yang tidak Protes yang frontal Menjadi lebih terarah Ya Betul Jadi kan artinya pemain paham Paham dengan kualitas burungnya Dan kualitas Lawan-lawannya Seperti itu ya Oke Akhirnya Dibilikanlah KMG Kacer Mania Yogyakarta Yang katanya Oras sepilih Terus waktu itu Terus Juri dari mana itu Ya awalnya juri dari teman-teman sendiri sih Mau cerita yang mana nih Yang pas kobar Pertama kali Di keronggahan Atau yang Pas kobar setelah Di Di Trogerejo Koyang pas kobar dulu Pertama kali itu Pernah Saya Saya Buat Saya Saya Jalankan itu Di Keronggahan dulu Tahun-tahun 2019 2019 Itu saya Jalankan di Keronggahan Karena itu tadi Ada kejadian Teman-teman itu Asal protes Tanpa Mengerti kualitas Jadi saya Saya Buka di Keronggahan itu Ya teman-teman Saya ajak Yuk Kita kumpul yuk Cas bareng yuk Di Keronggahan Udah Itu Tiket Seikhlasnya aja Buat Buat Ini lah Buat Bayar teh Atau beli kopi Karena waktu itu Kopi gratis Jadi waktu itu Kenapa Ada paskobar itu Saya jalankan di Keronggahan Berdasarkan dari Cerita saya tadi Mengenai teman saya Yang protes Asal-asalan itu Ayolah Berarti saya Menganggap disitu Bahwa Pemain kacer itu Belum 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 Semua pemain kacer Ngerti Dengan kualitas Penilaian burung kacer Kualitas penilaian Ya oke Kita buka lah Itu Cas bareng Pertama kali Di paskobar Di mana Di Teronggaan itu Dengan Waktu itu Adiah Gak pake adiah Tapi Ayo mau ngecas Kita buka Ini Buka kotak donasi Ya cuman untuk Inilah ganti kopi Kan Kita temanya Kopi darat Hampir mirip Lomba-lomba Zaman dulu ya Iya Zaman dulu lah Mungkin Nah disitu Ketika lomba itu Kita gak membatasi Jadi Teman-teman Tidak perlu Di luar gantangan Silahkan duduk di bawah Di bawah burungnya silahkan Tapi itu kita nilai Itu kita nilai Eh sorry Waktu itu sudah juri KMD atau Belum Belum Waktu itu masih pake juri Dari keronggahan beberapa Itu ada mas Pegeng Ada mas Made Tapi yang jelas Ada nominasi Dan bendera koncer Artinya burung Dinilai secara Lomba Iya secara lomba Simulasi lah Simulasi lah Oke Dengan harapan Tidak sekedar Cas Tapi ketika itu Teman-teman Bisa ngerti Oh burung kuih kurang apa Silahkan langsung tanya Langsung tanya ke juri Kenapa yang menang ini Kenapa yang kalah itu Jadi ada langsung semacam Sarasehan ya Iya ada sarasehan Peserta langsung bisa bertanya Langsung bisa Di saat itu langsung bisa bertanya Lu manokku kurang apa mas Silahkan lu Protes bebas lah istilahnya Menarik sekali Jadi artinya Disitu Mas Gendut Memberikan Edukasi ringan Iya edukasi ringan Contoh secara langsung Faktanya seperti ini kan Dengan burung yang tadi Kurang apa Berang apa Berarti kan dengan rival yang tadi Seperti yang Faktanya lapangan Orang apa Berangai Berangai